Intro Yang pertama buat kalian Bismillah Guys, balik lagi di episode Hunting Kepala Ikan Nah, di episode kali ini guys Jadi sebelumnya gue pengen cerita dulu ya Waktu itu kan gue lagi lapor pajak ya guys Di sebuah kantor pajak Dan disana itu, kepala cabang kantor pajak tersebut Menyarankan gue Waktu itu kita ngobrol ya Jadi menyarankan gue buat nyobain Kepala Kakap di tempat makan ini guys Namanya Rumah Makan Medan Baru Yang katanya tuh enak banget Kepala Kakap ya Dan udah jadi langganan para penjabat Karena gue udah ofisial sebagai bapak-bapak Dan pencinta kepala ikan Apalagi Kakap Jadi ini bener-bener momen yang pas ya guys Jadi langsung aja kita ke dalam Kita pesan guys Kita bakalan membrutal disana Oke Kalau masuk ke dalam Tetap harus pakai masker Ini berapa gram berat ya bu? Itu kurang lebih 8 pound 8 pound ya 8 pound itu 8 pound itu kalau di gram berapa tuh? 800 gram 400 gram ya? Oh iya 400 gram Ini sehari bisa habis berapa kilo? Kepala ikan Kalau untuk hariannya setiap hari Itu kan Kalau weekend Gak berapa banyak Tapi kalau weekday Itu karena kita banyak orang kantor Itu laris Bisa sekitar 80-an lah sari 80 kilo? 90 kilo? Eh bukan 80 kilo sari 90 ekor 90 potong 90 kepala Karena kan Tidak semuanya besar mas Ada yang besar Ada yang sedang Nah kalau ini saya sih Kebetulan yang besar Besarnya itu segini Dan ini tuh kepalanya utuh ya Gak dibelah dua ya Ada juga yang belah Oh ada yang belah ya? Cuman kalau belah itu Berarti dia punya daging agak kurang Oke Jadi kalau ini kan Dia punya daging sebelah sini Di sini Gitu Kalau kita coba Lihat yang belah juga Boleh 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 kita standingan disitu Jadi nanti ada perbedaan Antara yang belah Sama yang utuh Oke Selain kepala ikan Yang terkenal disini Apalagi? Setelernya ini burung punai Burung punai ya? Ini burung punai ini Ini enak banget Enak banget Nanti kalau misalnya Masnya udah cobain Coba dirasain Bener gak enak banget Apa yang saya bilang Boleh boleh Lanjutnya itu nih Ini gulai kambing Gulai kambing Wah Gulai kambing ini Dia punya rasanya itu ya Apa ya Kari gitu gak? Kari banget gitu Tapi enak banget gitu loh Jadi sebenernya ini itu Restorannya Kas Medan atau Aceh Aceh ya? Oh tapi namanya Medan baru Betul Oke ini kas Aceh Iya Bapak? Sambal ini Kita punya sambal Ini namanya Sambal ganja Sambal ganja Bapak pimpinan kami Selalu bilangnya Ini sambal ganja Ini sambalnya orang Aceh Kenapa bilangnya ganja? Kenapa bilangnya ganja? Karena di Aceh banyak ganja Oke Yang penting ini namanya Sambal ganja Ini yang kas disini ya? Yang Aceh banget gitu ya? Jadi kan ini Aceh banget Ini sambal ganja Tapi di Aceh Kami bilang ini sambal Asam udang Asam udang Ini dimakannya bareng sama ikan Dan bareng sama kalin Itu juicy banget deh Pokoknya kalau udah dimakan Ini ada sayur Sayur yang paling Ini ada pepaya Ini dan pepaya Dan pepaya ini kan Biasanya kalau kita makan Pahit Ini gak pahit Oke Kita buktikan nanti Kita buktikan Kalau pada saat makan Sama satu ini Ini memang jarang ada Dimana-mana Oh ini labu ya? Oh iya Di daerah saya Ada juga tuh Saya orang Padangan Dipakai juga Kelabu Beda Beda ya? Kalau di Padang Namanya Kundua Pucuk Kundua Pake juga Kalau kita bilang pucuk labu Labu Oke Nah ini Ini khas banget ya Biasanya kalau saya makan Mie Aceh juga ada nih Iya betul Estimun Ini kakaknya sama ya Kak? Kakak putih ya? Kakaknya sama kakak putih Aroma curry-nya Strong banget ya gitu ya Enak Padahal udah pake masker loh guys Keliatan banget ya bedanya ya Kalau ini ada ekstra daging disini ya Oh ini Ini acar 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 primun ini Bawang merah ya? Bawang merah di cabai rawit Biasanya Buat meteran risir kolesterol kali ya? Lumpain tuh ya kan? Iya 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 Karena burung ini sama nasi putih Jadi jangan dicampur Iya kan? Jadi makan ini Makan selesai Baru burung sama nasi putih Saya bukan karena yang jualan ya Bilang enak ya Karena memang saya makan sendiri Dan orang yang bilang Enak gitu Terus repeat order terus orang Oke Terima kasih bu Oke Bati Nih Saya langsung Hajar saja nih Itu guys Petunjuk dari ibunya Ini tuh sebenernya Namanya tuh Medan Baru Ini gue buka aja ya Karena udah sepi ya Namanya tuh Medan Baru Tapi ini tuh Kas Aceh guys Oke guys Ini dia Sudah ready semuanya Disini ada beberapa lauk Dan ini bakalan dimakan Sama tim gue ya Jadi gue fokus Dimakan kepala Ikannya aja Nah Biar daripada kalian komen Bang tim lu gak makan Tim lu gak makan Nah pasti gue pesenin Tenang aja Tapi Ya kali pas gue mukbang Mereka juga makan Yang megangin kamera siapa Oke guys sebelum makan Kita baca doa Baca doa dimulai Amin Kita cobain ya Ini Oh kita coba Wah dulu Ini dari tampilan ya Tampilan itu Gue kasih ponten nih Ini Sembilan setengah Gue suka tipikal seperti ini guys Gula yang kental banget nih Tuh Dari aroma Aroma gue berani Kasih nilai Sembilan Aromanya enak Dari setiap rasa Bismillah Ini buat kalian yang sering makan Kepala Kakak di restoran Padang Rasanya tuh sedikit berbeda guys Ini tuh punya rasa Yang Yang kental ya Jadi gurih Tapi ada sedikit manisnya Dan ada pedes-pedes gitu loh Pedes tapi aftertaste nya ada manisnya Gue sih nilai 8,5 Kuahnya ya Sekarang kita coba nih Kita lihat dulu palanya ya Sudah gede banget guys Langsung Buka ya Ini guys Kita yang pertama buat kalian Bismillah Panggil bapak lo sekarang juga nonton bareng Mukbang Pala Ikan Pasti dia juga suka Guys Pake kuah kental ya Pake nasi putih Nasinya dikit ya Bismillah Rasanya gue kasihin Dari 8,5 guys Mantep Katanya Yang kental disini tuh sambal ganja Coba ya Cocok pake sambal ganja Guys Bismillah Bener-bener pes Sambal-sambal itu bukan tipikal sambal yang Pedes atau bikin gurih Sambal itu tipikal bikin seger Ini di manpas ya Ini yang sangat berlemak Dibarangin sama si sambal ganja ini Bikin mulut jadi seger Guys Sambal ganja Kuahnya Nasi Bismillah Hampir lupa Makan kali ini Ditemenin sama Easy Tan Cold Brew Coffee Brown Sugar Kita Ini ya Cukup bicaranya Kita fokus makan Guys Ini bagian pipinya nih Kasih kuah Si kuah ini juga ada sedikit asam-asam ya Gue gak tau asamnya dari mana Dari Belimbing atau dari Kalau di Padang kan pake asam kandis tuh Dari sekitar Bagi bahagian pipi ni Ini guys Lemak-lemmak ini Lemak-lemmak deket mata Sambal ganja Sambal ganja Ini Masi Masi wine secepatnya guys kita pretelin bagian tengkuknya nih ini pasti banyak banget nih saran gue ya kalau makan beginian langsung ditempat aja soalnya anget lebih enak sepertinya habis guys itu sambal ganjah wah kulit-kulitnya guys daun singkong panas sedikit banget guys kayaknya kurang nih guys alangkah baiknya kita pesan satu lagi kali ya yang jumbo oke oke kita habiskan guys si lemak-lemaknya ini loh ini asamnya guys ini matanya guys jangan sampai ada yang tersisa habis tinggal tulang aja nasinya nih nasi guys habis 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 ya wah ini dari sini itu guys pesanan gue udah dateng aku angkat yang ini ya boleh silahkan boleh 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 oh dalamnya ini ya kalau dicampur sama ini tengkorak ya ini jatuhnya ya guys ini dia sum-sumnya ini saya udah bersih belum makannya mantap ya kita botakin pala ikannya ini guys kata ibunya ini ada sum-sum kalau disini ya kata yang makannya pake ini cobain guys beneran kaya sum-sum kaya sum-sum sapi cuma rasa beda ya ini ikan oke guys ini sudah bersih satu ekor sampai satu ekor satu potong kepala utuh ini yang kedua oke kita lanjut masih panas ya kita bagian ini dulu kali ya good guys bapak-bapak manap sekarang juga semuanya di bagian moncongnya guys eh gak ada hasrat seksual berarti gak dosa karena gue menikmati makan buh panas banget pala ikannya si bumbunya itu loh guys dan kalau misalkan lemaknya ini ya kalau bumbunya gak gak patent gak ajib si lemaknya bisa bikin enak ini gak si kulit-kulitnya maksudnya masya Allah bigur bagian bawah nih guys lembut legip bumbunya ajib ini guys tulang ini bakul lah ini bagian pipi ini selamat menikmati nice guys kuahnya ini ganes ini guys asapnya tuh bismillah kameramen kelaporan guys habis ini mereka makan pala ikan juga tapi kameramen tim gue ini gak semuanya suka pala ikan ya cuma beberapa orang doang hmm oh insya Allah ini best partnya nih guys bagian kulit ini nih ada daging ada kulitnya si kuah si kuah kalau gue sih pala ikan emang nikmatnya tanpa nasi ya ini guys tulang ini nih kita harus kasih kuah dulu kita congkel pakai jempol dorong pakai jempol maksudnya msm habis aduh ini kalau dikasih timer seru kali ya berapa gue bisa pretelin pala ikannya lanjut guys ini tadi rasanya gue kasih nilai 8,5 ya tapi lama-kelamaan lo makan rasanya sampai enak guys apalagi panas tadi kan awalnya tadi gue sempat cecet ya makanannya udah dateng dan makannya udah agak dingin nah kalau panas gue kasih nilai 9 enak banget emang harus makannya pas panas-panas mana nih guys yang bisa berhenti nih bagian pipinya nih bikin mata ini matanya guys kalau istri gue suka mata ayam gue ngerilet mata ayam tapi gue suka mata ikan tapi bukan penyakit ya mata ikan beneran ini bedi gue nonton nih sepusing dia ini guys matanya guys tuh kasih kuah dulu sum-sum ya oke boleh silahkan boleh ya saya buka ya ini dibantu lagi sama ibunya nih kalau kita buka duren nah yuk belah oke dibengkek terus terus ke atas lihat biasanya makan bakalan coba bisa lu kasih kuahnya guys bismillah mana ini ya Allah berhenti ya Allah ini guys sum-sumnya guys satisfy gak oke guys sudah habis kulit-kulit maserin udah guys udah gak bisa disodot lagi oke guys ini sudah habis dua ekor jumbo kepala ikan kakap dari restoran Medan Baru namanya Medan tapi ini masakan khas Aceh ini tulang-tulang ini kalian bisa konten sendiri nih mbak-bapak nih udah bersih gue apa belum makan ini tuh ini kalau ada yang masih bilang gak bersih fix lu kucing udah sekarang kita nikmatin burung punainya nah ini guys burung punainya ini kita coba ini guys bismillah gigi yang pertama buat kalian lupa gigi yang kedua dah ini yang bersihnya enak banget teksturnya udah kayak ayam ya tapi dia lebih kecil yang mirip ayam banget karena dia kecil jadi si bumbu ini cepet banget meresap guys meresap banget gitu loh kita makan pakai sambal apa ya ini kali ya berhijau sayur guys sambil hijaunya paten burung punainya itu bentukannya gimana ya ah gini dah terkeluar disini bentukan burung punainya ini ini kayaknya base-nya bumbu kuning ya guys ya ini kayaknya dia kecil jadi meresap gitu loh kunyah ya lah matulangnya sambil hijau wah sambil hijau enak ini kayaknya sambil hijau pakai daun kari ya unik ini sih daun kari nih ya nih terus ada teri juga enak tapi beda sama restoran Padang ya agak sedikit beda sedikit aja nah tulang rogu buang kita kasih sopan maut oke guys ini sambil hijau ini emang enak ya kalau gue nikmatinnya emang jangan pakai kuah ini dan pakai kuah gulai palai kakapnya Bismillah hmm masih lapar gimana dong enak kali ya kalau kita pesan lagi satu kepala kakak yang jumbo bang gantian kali bang makan kenapa emang Jackson udah lapar Jackson udah lapar oke guys karena Jackson udah lapar jadi videonya kita kak disini dulu aja tapi kayaknya abis video ini off kita makan lagi deh masih lapar gue guys sebelum itu kita nikmatin dulu icitan cold brew coffee brown sugar icitan dulu kita oke guys nah nah citan cold brew coffee brown sugar Bismillah hmm hmm wah buh ini nih cold brew coffee brown sugar kesukaan gue nih guys bener-bener coffee-nya tuh pas dan yang penting tuh manisnya gak berlebihan guys kalau coffee manis berlebihan itu malah gak berasa minum coffee dan itu malah manisnya pas si coffee juga pas brown sugar-nya juga gak bikin nek Bismillah dan ini bisa kalian dapetin di minimarket atau supermarket terdekat oke gue rupanya enjoy sama video ini saatnya tim gue makan oh iya by the way yang video kita makan kepala kakapnya kemarin itu itu kan satu kepala tapi dipotong setengah ya jadi jadi yang gue makan tuh gak utuh jadi sekarang logikanya gue makan lebih banyak guys daripada yang waktu itu gue makan di studio ya di studio itu satu setengah ini satu setengah biji pala biji pala satu setengah potong satu setengah potong kepala kakap guys kalau ini bener-bener dua utuh yang gak di slice jadi lebih banyak sekarang oke see you next video guys bye salam anakos sekarang kita bayar guys totalnya kita makan semuanya gue bareng tim 1,8 juta ya dengan 3 kepala ikan jumbo dan banyak tadi telur ada yang lain-lain juga nih ini kita lihat kepala ikannya berapa ya ini kepala ikannya totalnya 1 juta oke gak apa-apa guys sekarang kita bayar cobain cobain kepala ikannya di Jackson yang lapar tadi ini udah mulai duluan nih aja kan kurang tambah gimana enak ya enak sepertnya parah sih enak banget ya enak banget ya sepertinya gitu kan pengen lagi ini ini mendi cepet dihabisin tapi dia kulap ini Ini bapak-bapaknya. Iya sih, ini bapak-bapak. Harus lakukan kesini ya. Gak ganja. Inggris. Hmm. Udah, bro. Saya mulai melawan, bro. Pusing. Angkas. Tapi asem. Enak. Udah mulai ngelawan, Nes. Udah mulai ngelawan, Nes. Udah mulai ngelawan, Pak. Udah mulai pusing. Masih enak kok ini. Enak-enak banget ini. Kayak kalau satu lagi pusing. Udah cincangnya gimana? Enak kami. Enak yang kami. Enggak yang makan ini. Gak aneh sekong. Hahaha. Gak aneh. Gak aneh. Gak aneh. Gak aneh, bro. Mulai berasa encer-enut ya? Berat ya? Gak dimakan, bro. Gak aneh. Gak aneh. Gak aneh.